Dapur umum didirikan di Posko, di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, salah satu lokasi terdampak banjir lahar Semeru. Sebanyak 761 kebutuhan pangan didistribusikan untuk para pengungsi. Penyediaan kebutuhan pangan bagi pengungsi dibagi menjadi 3 tahap, yakni pagi, siang, dan malam. Kebutuhan makanan ini dibagikan ke 12 titik pengungsian, seperti di Posko Pengungsian Desa Jarit, Desa Besuk, Desa Tumpeng, Desa Tambarjo, hingga Balai Desa Tumpeng. Bupati Lumajang Tori Kulhak menyampaikan, pemantauan terus dilakukan untuk melihat perkembangan penanganan bencana dengan mengoptimalkan sumber daya Lumajang. Menurut data terbaru, jumlah lokasi terdampak dan pengungsi terus bertambah, terdata lebih dari 500 pengungsi dari 6 kecamatan wilayah terdampak. Saat ini kami optimalkan yang ada di Kabupaten Lumajang, baik pemenuhan logistik makanan, konsumsi para pengungsi sehari-hari, maupun kebutuhan-kebutuhan lain. Jumlah pengungsinya 450 sekian, jadi SDM kita...